Oke, Sobat Youtube, kembali bersama Sukani TV. Info hari ini, viral di media sosial, video boneka squid game di Simpang Tugu Palputih Yogyakarta. Bahkan ada yang menghubungkan boneka squid game tersebut dengan, hut ke-265 kota Yogyakarta. Video boneka squid game di Simpang Tugu Yogyakarta itu diunggah akun TikTok at Sidaivan dan Instagram at Sidaivan. Unggahan video tersebut kemudian diunggah ulang oleh sejumlah akun medsos hingga akhirnya viral. Untuk diketahui, karakter boneka berbaju oranye dan berambut pendek berkuncir dua itu ada di squid game episode pertama. Di serialnya, boneka ini ada dalam permainan, Lampu Merah, Lampu Hijau. Di permainan ini, boneka tersebut mengucapkan, Mugungwa Kocipio Sumida, yang artinya bunga Mugungwa telah bermekaran. Jika lampu menyala hijau, maka peserta bisa lari menuju garis finis. Namun jika lampu sudah menyala merah tetapi peserta tetap bergerak, maka peserta itu akan ditembak mati. Kemudian jumlah orang yang mati itu akan menambah nominal untuk pemenang yang berhasil menyelesaikan hingga permainan terakhir. Dalam video yang viral, boneka squid game tersebut memang seakan-akan nyata. Sebuah boneka raksasa tampak seperti berdiri di dekat tubuh Yogyakarta dengan kepala bergerak-gerak seperti dalam squid game mengawasi pengendara. Tapi, dalam video tersebut yang membedakan dengan squid game adalah suara, Mugungwa Kocipio Sumida, berubah menjadi suara, saatnya lampu hijau, kemudian kepala boneka menoleh ke belakang dan pengendara lewat. Dan ternyata, video boneka squid game di tubuh Yogyakarta yang viral itu adalah editan. Sempat kaget di status teman ditulis, hut kota Yogyakarta. Ternyata tadi lewat tidak ada, Ujar Agung, salah seorang warga yang berdongi sili di kota Yogyakarta, Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Terpisah, pemilik akun Etsy Daifat, Ahmad Rifani, saat dihubungi menjelaskan bahwa, video yang dia unggah itu adalah editan. Ia memastikan boneka squid game itu tidak ada, di tubuh Yogyakarta. Iya, itu editan, kata Ahmad saat dihubungi detik.com, via DM Instagram, hari ini. Itu editan karena memang saya konten kreator, lanjutnya. Ia menjelaskan, dirinya iseng membuat video editan terinspirasi dari squid game. Tanpa tahu jika bersamaan dengan hut 265 kota Yogyakarta. Dari situ saya terpikir bagaimana jika boneka tersebut saya bikin seolah-olah menjaga perempatan jalan. Tidak tahu kalau bersamaan dengan hut kota Yogyakarta, ilumnya. Oke sobat itulah info hari ini. Terima kasih telah menonton!